Selain menyerahkan bantuan mesin perahu kepada sejumlah nelayan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga melepas seliarkan ratusan ekor anak penyu di Pangandaran, Jawa Barat. Didampingi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Prabowo melepas seliarkan ratusan ekor anak penyu di Pantai Barat, Pangandaran. Dalam kegiatan ini, Saudara Prabowo juga memanfaatkan untuk berdialog bersama para nelayan dan warga setempat. Setelah berdialog dengan nelayan dan warga, Prabowo diajak Susi Pujiastuti menuju kediamannya, menggelar pertemuan tertutup. Saya ingin ikut serta sedikit untuk membantu, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menggunakan. Saya juga dikara sama Ibu Kuti, bagaimana kita ingin terus memberdayakan, memperkuat para nelayan kita, ya. Kita terus berpikir dan kita terus berusaha, dan saya sudah komit, karena Ibu Kuti, saya akan bantu lagi 10 kapal. Kapal, kalau Pak Presiden sama Pak Prabowo datang lagi, ya. Amin, amin. Kita tajik, ya. Kalau nggak datang-datang, kita demo, ya. Saya ini peminat demonya mereka, Pak Biasanya, ke Jakarta. Sementara itu, bakal calon Presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, menghadiri acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, minggu kemarin. Dalam orasinya, Anies menyebut pentingnya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Anies juga menyatakan ada perjuangan besar untuk negara yang lebih adil. Tekline perubahan dalam acara ini menurut Anies mencerminkan diperlukannya perubahan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Ketua Umum Partai Nasdem Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara.